Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi youtube dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan buat teman-teman yang udah berlangganan di channel aku semoga selalu diberi kesehatan rezeki yang berkah serta melimpah dan dimudahkan dalam segala urusan amin amin ya rabbal alamin nah di kesempatan kali ini aku mau kasih kabar buat teman-teman semua yang mau pulang ke indonesia kalau mulai hari ini ratusan TKI pulang ke jatim ya lewat bandara Juanda gelombang kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI atau juga disebut TKI mulai berdatangan ke Jawa Timur mereka masuk melalui bandara internasional Juanda Gubernur Holifah mengatakan di gelombang pertama ini ada sebanyak 164 TKI yang pulang ke Jawa Timur namun pihaknya senantiasa melakukan pengecekan karena jumlah ini biasanya kadang bertambah maupun berkurang kendati demikian Holifah mengaku siap menyambut kepulangan TKI di tengah pandemi COVID-19 ini pihaknya telah menyiapkan tempat karantina bagi mereka sebelum kembali ke daerah asal mereka akan dibawa ke karantina di Asrama Haji kata Holifah di Surabaya Jumat 21 bulan 1 2022 sementara mekanisme penanganan TKI di tempat karantina tak berbeda dengan yang dijalani para TKI atau PMI ketika turun di bandara Soekarno-Hatta yang kemudian di karantina di Wisma Atlet hal-hal yang berkaitan dengan SWEP PCR-nya dan seterusnya sudah ada di dalam tim pengamanan persis di Wisma Atlet Imbuhnya guys untuk petugasnya Holifah menyebut ada dari Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mereka sudah standby di Surabaya saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan logistik sudah langsung di handle oleh BNPB ungkapnya dan Ibu Holifah juga berharap kepulangan PMI ke jatim berjalan lancar yang seharusnya kepulangan pertama itu tanggal 26 guys tapi dimajuin jadi tanggal 22 ini menurut Ibu Holifah seperti itu dan untuk yang menanyakan berapa hari masa karantina untuk sekarang ini peraturan masih tetap belum berubah lagi mudah-mudahan kedepannya semakin berkurang masa karantina sekarang ini masih 7 hari yaudah segitu saja dulu mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mau pulang ke Jawa Timur dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati